Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sahabat mekanik ya Apakah ada teman-teman disini yang Seperti saya ini Dilain saya sebagai mekanik Ataupun perbaikan yaitu saya juga Ada hobi yang namanya berjocok tanam Ini saya menanam Pohon cabai ini ya tidak Banyak ini sedikit Ini sudah mulai berbuah ya Nah disamping hobi ini saya juga kan Lumayan untuk Ngurang-ngurangin biaya pengeluaran Saat di dapur ya teman-teman ya Saat di dapur juga kan Yang dapat sekilo setengah kilo Itu kan lumayan Nah untuk kerja sampingan mungkin Buat teman-teman mekanik yang lain Bisa curhat ataupun di komen-komen Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman Nah ini kegiatan Sore hari ini Saya ini sedang mencabuti rumput Pada tanaman cabai saya ini berhubung Ini kan bongkor Nah ini bongkor Banyak rumput-rumput ini Jadi kita cabutin Lalu kita tumpuk di jaluran seperti ini ya teman-teman Ya soalnya Untuk kemarin Itu nanam cukup besar Cukup lebar lah Tapi berhubung tenaga Enggak ini Apa namanya Kebuler Kita kerjaan di mekanik juga ada Banyak juga kan Kerja di bengkel Repot kan Nah ini Jadi tanaman enggak terlalu keurus Ini pun Ya hanya nanam sedikit ya Jadi ini pun masih sempat bongkor Soalnya ya Mau Mempekerjakan orang Biayanya juga kan mahal Apalagi kondisi saat ini Kondisi pupuk naik Obat-obatan naik BPM naik Apalagi Harga panen juga kan Belum menentu Ya kalau untuk Tahun kemarin ya Alhamdulillah lah Menemukan Harga cabai rata-rata Di atas Rp50.000 Satu kilo ya Nah untuk cabai ini sendiri Saya menanam cabai putih Yaitu Sebutannya apa ya Cabai dewata Cabai dewata Cabai putih Rawit putih ini Nah ini udah Mulai Ada kelihatan Berbunga Pohon juga Lumayan subur Ini Para sahabat kepo Ini Mohon maaf ini Jadi bikin videonya Sambil nyabutin rumput Mungkin agak Kurang Kurang gimana ya Konsentrasinya Soalnya HP Dipegang sendiri Soalnya tadi Tidak bawa tripod Ini HP dipegang Sambil nyabutin rumput ya Nah ini Seperti ini Nah ini udah Mulai nampak Ada Bakal buah Nah ini Posisi di atas Di atas juga Mulai Banyak bunga Tapi untuk Ranting-ranting Nah ranting Seperti ini Ini teman-teman Ranting yang Kiranya tidak produktif Itu Saya buang Untuk Apa namanya Mengurangi Pengeluaran Jadi Yang seharusnya Sari-sari makanan Diserap oleh Pohon Untuk Menciptakan Buah Jadi Tidak diserap oleh Ranting-ranting Yang Kerapuh Ya Seperti itu ya Jadi untuk Ranting-ranting kecil Yang Pohon Rantingnya Kurang produktif Ataupun terlalu kecil Itu Sebaiknya Dibuang saja Nah jadi Kita Pelihara Pohon Induk Induknya Saja Oke Nah ini Kebetulan Untuk Tanaman Cabai Seperti ini Saya Menggunakan Sistem Tanpa Potong Pucuk Jadi Kalau Tanpa Potong Pucuk Itu Pohonnya Tinggi-tinggi Ya Seperti ini Nah ini Kalau Saya Berdiri Nah kurang lebih Kurang lebih Tingginya Sampai Sepinggang Sepinggang Orang Dewasa Seperti saya Tapi kalau Menggunakan Potong Pucuk Itu Memperbanyak Ranting Tapi kalau Untuk Penilaian Saya Cabai Rawit Ini Lebih Bagusnya Tanpa Potong Pucuk Soalnya Kalau Potong Pucuk Itu Batangnya Menjadi Kecil-kecil Emang Banyak Posisi Ranting Itu Banyak Kuah Juga Banyak Tapi Untuk Ranting Terlalu Kecil Jadi Pembuahan Juga Kurang Maksimal Ya Jadi Bagusnya Tanpa Potong Pucuk Nah Ini pun Sebenarnya Tanpa Potong Pucuk Cuman Waktu Saya Surve Nah Ini Ranting Ranting Ini Ada Ranting Yang Bagus Kualitasnya Bagus Jadi Saya Pelihara Yaitu Satu Dua Tiga Ini Tiga Pokok Ini Satu Pokok Empat Ranting Karena Empat Ranting Kualitasnya Bagus Jadi Saya Biarkan Sampai Besar Seperti Ini Nah Ini pun Sudah Mulai Berbuah Juga Tapi Bisa Dikatakan Untuk Buah Ini Di Pecahan Pertama Pecahan Pertama Mulai Buah Untuk Pecahan Kedua Ketiga Itu Ya Mohon Kritik Saran Mohon Doanya Semoga Kedepannya Bisa Menjadi Lebih Baik Walaupun Disini Saya Hanya Petani Junior Ataupun Pemula Ini Juga Pekerjaan Sampingan Karena Disamping Saya Hobi Menanam Juga Untuk Kebutuhan Dapur Kebutuhan Dapur Itu Untuk Masak Untuk Nyambel Nanti Kalau banyak Ya Dijual Juga Seperti Itu Soalnya Kemaren Juga Begitu Jadi Waktu Saya Nanam Cabai Itu Emang Ya Rencananya Buat Buat Sendiri Untuk Masak Masak Sayur Untuk Apa Segala Macem Nah Berhubung Sekali Metik Itu Dapet 5 kg 6 kg Bahkan Sampai 10 kg Ya Kalau Dimakan Sendiri Mencret Tentunya Apalagi Ini Cabai Dewata Ini Kan Lumayan Pedas Apalagi Yang Sudah Mulai Tua Mulai Merah Itu Kan Ya Kalau Dimakan Sendiri Sampai Besbesen Kan Begitu Kalau Orang Jawa Bilang Besbesen Besbesen Kalau Bahasa Indonesia Gimana Ya Sampai Marem Jadi Terlalu Banyak Cabai Jadi Makanya Sebagian Kita Jual Ke Pasar Ataupun Ke Warung Untuk Dibelikan Yang Mau Disambel Seperti Itu Jadi Semua Kita Mau Nyambel Apa Nyambel Likan Asin Yaudah Kita Jual Cabai Belikan Asin Seperti Itu Nah Jangan Lupa Comment Ya Buat Para Sahabat Para Teman Teman Ini Apa Yang Perlu Dikepokan Dengan Mister Kipo Kipo Ini Saya Ucapkan Selamat Suri Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima